Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Tenhek Akui tak ingin mainkan Anthony, siap jadi pemain cadangan? Pelatih Manchester United, Eric Tenhek, tak memungkiri bahwa Anthony tampil di bawah ekspektasi musim lalu. Namun, ia percaya bahwa winger 24 tahun itu bisa bangkit dan memenuhi potensinya. Anthony didatangkan MU dari Ajax Amsterdam pada 2022 lalu dengan banderol 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Tapi, Anthony cuma bisa mencetak 11 gol dan 5 asis dalam 82 penampilan di semua kompetisi bagi The Red Devils. Tenhek juga menampik kritik yang dialamatkan kepadanya karena merasa MU membayar harga di atas harga pasaran Anthony. Menurut Tenhek, manajemen klub yang mengatur keuangan klub yang menyetujui harga Anthony tersebut. Saya tidak pernah belanja melebih budjet kami. Saya bahkan tak pernah mengatur dana klub karena di United dana itu diatur pemilik dan manajemen, kata Tenhek kepada Ed Sportwereld. Anthony sempat menunjukkan potensi pada sebulan pertama dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan, setelah itu musimnya menjadi sulit. Tapi saya yakin bahwa ia punya potensi untuk bermain bagi klub ini, tegasnya. Soal transfer Adrian Rabiot, Manchester United masih white and sea. Rabiot saat ini tidak memiliki klub. Ia sudah dikonfirmasi meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer di musim panas ini. MU dikabarkan ingin mengunci transfer sang gelandang di musim panas ini. Namun laporan The Athletic menyebut bahwa MU belum bergerak untuk transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama mendambakan jasa Rabiot. Eric Tenhek sudah lama ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Ia menilai sang gelandang mampu memberikan sesuatu yang berbeda bagi squad setan merah. Begitu tahu bahwa Rabiot tersedia di bursa transfer musim panas ini, Tenhek meminta manajemen MU untuk mencoba mendatangkannya ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, belum ada pergerakan yang serius dibuat Manchester United untuk mendatangkan Rabiot. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen sang gelandang. Namun belum ada follow-up lebih lanjut untuk transfer ini. Ini disebabkan MU dikabarkan masih fokus dengan gelandang lain yang menjadi target transfer mereka. Jadi mereka belum mendekati Rabiot lebih lanjut. Menurut kabar yang beredar, Manchester United saat ini sedang menjalin komunikasi dengan PSG. Mereka sedang mencoba meyakinkan PSG untuk melepas Manuel Ugarte ke Old Trafford di bursa transfer kali ini. Mau Martin Zubimendi, MU harus siap bayar segini ke Real Sociedad. Dilansir Talk Sport, MU bisa mendapatkan jasa Zubimendi di musim panas ini. Namun mereka harus merogoh kocek cukup dalam untuk jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Real Sociedad pasrah kehilangan Zubimendi di musim panas ini. Mereka sebenarnya ingin mempertahankan sang gelandang. Karena Zubimendi punya peran yang krusial di lini tengah laril. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak punya kemampuan finansial untuk mempertahankan sang gelandang dari kejaran tim-tim top Eropa. Jadi mereka membuka diri untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. Laporan itu menyebut bahwa Real Sociedad sudah menentukan berapa harga jual Zubimendi di musim panas ini. Mereka meminta MU dan klub-klub peminat sang gelandang untuk membayar sekitar 60 juta euro. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk pemain dengan performa top seperti Zubimendi. Selain itu kontrak Zubimendi di Anoeta juga masih cukup panjang. Jadi harga itu dinilai layak disematkan kepada sang gelandang. Telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain tim Nas Uruguay itu, yang ingin pindah ke Old Trafford meskipun tidak bermain di Liga Champions. Laporan Futmerchato pada pekan ini mengklaim bahwa PSG bersikeras meminta bayaran 70 juta euro untuk Ugarte. Sementara Man Utd tidak dapat memenuhi angka tersebut sampai mereka melepas lebih banyak pemain. Namun, diakini bahwa kedua klub saat ini sudah ditahap mendiskusikan berbagai persyaratan transfer Ugarte dan mereka sudah dekat untuk merampungkan transfer tersebut. Menurut laporan yang sama, bahwa Ugarte juga telah memperingatkan PSG bahwa Man Utd adalah tujuan pilihan pertamanya dan telah menolak untuk pindah ke klub lain. Ugarte didatangkan PSG dari klub Portugal, Sporting, tahun lalu dengan kesepakatan senilai 60 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini tampil sebagai starter dalam 27 pertandingan di semua kompetisi untuk PSG musim lalu, namun ia sempat dibangku cadangkan oleh Luis Enrique dalam dua leg semifinal Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Seperti diketahui, pelatih asal Spanyol lebih senang dengan Vitinha dalam mengisi peran gelandang sentral dalam pakem formasinya. Hal inilah yang disinyalir Ugarte untuk meminta hengkang pada PSG. Ugarte saat ini sedang berlibur setelah Uruguay mencapai semifinal Copa Amerika awal bulan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!